Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 3 semoga kalian dalam keadaan sehat wa lafiyat pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mata pelajaran matematika materi satuan baku dan tidak baku ditambah kita akan praktek mengukur benda dengan penggaris cm baiklah anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran kali ini marilah kita berdoa terlebih dahulu angkat tangannya sikap berdoa Bismillahirrahmanirrahim robbizidani ilma waruzukni fahma amin anak-anak apakah kalian pernah mengukur panjang benda ketika kita mengukur panjang benda kita memerlukan satuan untuk menyebutkan panjang benda tersebut nah disini kita akan belajar dua satuan yaitu satuan baku dan satuan tidak baku satuan baku adalah satuan yang jika digunakan untuk mengukur maka hasilnya akan sama walaupun yang mengukur itu orang yang berbeda sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang akan menunjukkan hasil yang berbeda jika yang mengukur itu orang lain contoh dari satuan baku panjang yaitu dari atas km lalu hm lalu dam lalu meter lalu dm cm lalu milimeter contoh satuan tidak baku ada jengkal, ada hasta, ada kaki dan ada depa baiklah anak-anak agar kalian lebih memahami dalam membedakan satuan baku dan tidak baku langsung saja kita praktek mengukur panjang benda dengan satuan baku dan tidak baku baiklah anak-anak kali ini Pak Tara sudah ditemani Mbak Siva dari kelas 5 yang akan membantu Pak Tara dalam memahamkan kalian tentang satuan baku dan tidak baku marilah kita praktek mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku terlebih dahulu Pak Tara dan Mbak Siva akan mengukur panjang dari buku ini menggunakan satuan tidak baku yaitu jengkal tangan bagaimana hasilnya jika mengukur dengan jengkal tangan Pak Tara lalu diukur dengan jengkal tangan Mbak Siva baiklah anak-anak kita akan mulai mengukur benda yaitu panjang buku ini menggunakan satuan tidak baku yaitu jengkal tangan Mbak Siva disini kita akan menggunakan jengkal tangan Pak Tara terlebih dahulu coba diperhatikan jika kita ukur buku ini panjangnya dengan jengkal tangan Pak Tara yaitu nah satu jengkal tangan pas ini ya sekarang coba kita ukur menggunakan jengkal tangan Mbak Siva nah coba sekarang Mbak Siva ukur panjang ini menggunakan jengkal tangan Mbak Siva nah kelihatan ya anak-anak disini dengan menggunakan jengkal tangan Mbak Siva masih ada sisanya berbeda dengan jengkal tangan Pak Tara tadi bagaimana anak-anak tentu berbeda kan jika mengukur dengan satuan tidak baku tadi kita sudah praktek mengukur dengan satuan tidak baku yaitu jengkal tangan hasilnya panjang dari buku ini diukur dengan jengkal tangan Pak Tara dan Mbak Siva tadi berbeda sekarang anak-anak kita akan mengukur dengan alat ukur atau satuan yang baku disini Pak Tara sudah memiliki penggaris dengan panjang 30 cm nah disini juga Mbak Siva juga memiliki penggaris ini penggaris Mbak Siva ini penggaris Pak Tara kita lihat apakah jika diukur dengan satuan baku apakah nanti hasilnya sama baiklah anak-anak kita akan mulai menghitung panjang dari buku ini menggunakan satuan baku yaitu jentimeter kita menggunakan alat ukur yaitu penggaris yang pertama dalam mengukur adalah kita perhatikan ujung dari benda yang akan kita ukur disini kita mengukur buku lihat ujungnya yang disini lalu kita tempatkan garis angka 0 garis angka 0 pada ujung tersebut jangan ujung dari penggaris kalau ujung penggaris seperti ini nah ini salah ini yang benar itu nah yang garis angka 0 tempatkan pada ujung benda yang ingin kita ukur selanjutnya kita lihat ujung yang satunya berada di angka berapa disini terlihat di angka tengah-tengah antara 20 dan 21 di tengah-tengahnya berarti ini adalah panjangnya 20,5 cm baiklah anak-anak sekarang kita mulai mengukur buku yang sama seperti pak tara tadi menggunakan penggaris baris milik Mbak Siva disini Mbak Siva yang mengukur kita lihat disini sudah pada angka 0 dan hasilnya disini terlihat di pertengahan antara angka 20 dan 21 berarti ini 20,5 cm sama seperti milik pak tara tadi bagaimana anak-anak hasilnya sama kan karena tadi kita sudah menggunakan satuan baku yaitu cm pada penggaris ini dan jika kalian menggunakan penggaris kalian sendiri atau penggaris orang lain yang satu nya sama cm maka jika mengukur benda yang sama nanti hasilnya juga akan sama baiklah anak-anak sekian pembelajaran hari ini semoga bermanfaat marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdallah bersama Alhamdulillahi Rabbil Alamin pak tara tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih selamat menikmati